Pemirsa akibat curah hujan tak menentu di sejumlah wilayah. Banjir kembali terjadi di sejumlah daerah. Luapan sungai Cimanceri di Tangerang, Bantan merendam ratusan rumah di dua desa. Sementara warga Bogor, Jawa Barat kini berbenah pasca banjir bandang yang terjadi sejak Senin malam. Air sungai Cimanceri yang meluap selasa sore mengalir deras ke permukiman warga kampung Sikluk, Desa Bojongkamal, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Bantan. Keibatnya rumah warga yang berada tidak jauh dari banteran sungai Cimanceri terendam banjir dengan ketinggian 40 cm hingga 1 meter. Selain merendam permukiman, banjir yang terjadi sejak selasa dini hari juga merendam jalan desa hingga membuat aktivitas warga terganggu. Banjir terjadi akibat hujan deras sejak hari Senin serta kiriman air dari Bogor, Jawa Barat. Jumlah rumah yang terendam ada 101 dengan jiwa 370. Dan ini memang rutin. Hujan di sini tidak lebat ya. Namun memang akibat kiriman ini mengakibatkan terdampak di wilayah kami, tentunya di dua desa ini. Untuk membantu warga yang terdampak banjir pihak kecamatan, polisi, dan TNI berjalan kaki untuk menerjang banjir demi memberikan bantuan sembako dan obat-obatan. Warga di kampung Kadaung, desa Rengasjajar, kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kini berpenah pasca diterjang banjir yang merendam pemukiman warga sejak beberapa hari lalu. Banjir yang disertai lumpur merendam harta benda warga seperti TV, kulkas, dan perabotan rumah tangga hingga surat-surat berharga. Selamat tinggal. Tim Liputan Ainews melaporkan.